Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 25 Bagian 49 Para penjaga yang mengandalkan banyak kawan, masih terus mengeroyok. Yang roboh bangkit lagi dan hujan senjata menyerang tubuh Cangat Awu. Akan tetapi pemuda itu memutar tongkatnya. Terdengar suara berdentangan dan banyak senjata golok dan tombak beterbangan, terlepas dari pemegangnya. Berhenti semua pada saat itu terdengar bentakan nyaring dan mendengar suara bentakan ini, para para jurid segera berlompatan ke belakang, menghentikan pengeroyokan mereka. Cangat Awu memanggul tongkatnya dan memutar tubuh menghadapi orang yang mengeluarkan suara bentakan tadi. Wajahnya berseri ketika melihat bahwa yang datang adalah Puteri Wan dan Sari sendiri. Seng Puteri mendengar pelaporan para jurid dan segera ia berlari keluar karena ia tahu bahwa kakak seperguruannya, Cangat Awu, adalah seorang yang berwatak kasar dan jujur sehingga mungkin akan terjadi keributan dengan para penjaga. Benar saja, ketika ia tiba di pintu gebang, ia melihat kakak seperguruannya itu mengamuk dengan tongkatnya. Akan tetapi ia pun dapat melihat betapa Cangat Awu tidak bermaksud mencederai para pengeroyok, maka ia membentak para para jurid itu untuk mundur. Dia jengwan dan Sari Cangat Awu berseru dengan girang. Kiranya engkau, kakang Cangat Awu kata Seng Puteri dan para para jurid pengawal saling pandang dan tertegun. Kiranya pengakuan pemuda kasar itu benar. Gusti Puteri mereka mengenal baik dan menyebut kakang kepada pemuda itu. Maafkan kalau kedatanganku ini membuat kekacauan. Habis, mereka tidak memperkenankan aku masuk menemuimu, dia jeng, kata Cangat Awu sambil memandang kepada belasan orang para jurid yang berkumpul di depan gardu penjagaan. Maafkan mereka, kakang Cangat Awu. Mereka hanya melaksanakan tugas menjaga keamanan dan keselamatan keputeren. Mari, masuklah. Tentu ada keperluan penting sekali maka engkau datang menemuiku, memang aku membawa berita yang teramat penting, dia jeng, kata Cangat Awu yang melangkah masuk dan keduanya segera melangkah memasuki taman keputeren yang luas. Seng Puteri Wan Dan Sari mengajak Cangat Awu untuk pergi ke tengah taman di mana terdapat sebuah anjungan, ruangan terbuka yang terlindung atap yang biasanya dipergunakan untuk duduk bersantai menikmati keindahan dalam taman. Duduklah, kakang Cangat Awu dan ceritakan apa urusan penting yang hendakkah sampaikan kepadaku, kata Puteri Wan Dan Sari dengan sikap ramah Cangat Awu lalu duduk di atas bangku, beri hadapan dengan Puteri itu. Dia sudah biasa berhubungan dengan darah bangsawan yang cantik jelita itu sebagai saudara seperguruan, maka dia tidak merasa canggung dan menganggap Seng Puteri itu seperti adiknya sendiri. Dia jeng Wan Dan Sari. Berita yang ku bawa ini teramat penting, akan tetapi juga amat menyedihkan. Hatiku masih seperti diremas-remas rasanya kalau teringat akan semua peristiwa itu, Wan Dan Sari mengerutkan alisnya. Ia mengenal baik pemuda tinggi besar yang gagah perkasa ini. Cangat Awu adalah seorang pemuda yang keras, kasar dan jujur, tabah dan tidak cengeng. Maka kalau sekarang demikian bersedih dan merasa hatinya seperti diremas-remas, tentu telah terjadi sesuatu yang hebat sekali. Kakang Cangat Awu, berita apakah itu, cepat katakan kepada Kuan Dan Sari mendesak, ingin sekali mendengar apa yang telah terjadi. Dunia terasa kiamat, geger teluh terjadi malapetaka hebat menimpa Jatiku Sumo, dia jeng. Hampir semua murid Jatiku Sumo terbantai, Kakang Maheso Seto, Bakayu Rahmini, bahkan Bapak Sindu Saktitliah tewas Cangat Awu tidak dapat melanjutkan ceritanya karena lehernya seperti tercekik kesedihan dan keharuan. Sepasang mati yang tajam indah itu terbelalak, wajah itu menjadi pucat dan puteriwan dan sari bangkit berdiri, mengepal kedua tangan. Ya Tuhan! Siapa yang melakukan semua pembunuhan itu tanyanya setengah berteriak. Kakang priyadi manusia murtad yang durhaka itu Kakang priyadi? Akan tetapi bagaimana mungkin? Kakang priyadi adalah seorang murid yang baik dan berbakti, bahkan kita semua tahu bahwa dia adalah murid terkasih dari Bapak Guru Akan tetapi dia telah berubah, dia jeng. Entah iblis mana yang telah memasuki dirinya. Dia merampas kedudukan ketua Jatiku Sumo dan dia tega membunuh Bapak Guru, maaf, Kakang Cangat Awu. Bagaimana aku dapat mempercayai berita itu? Sepandai-pandainya Kakang priyadi, tidak mungkin dia dapat mengalahkan Bapak Guru, apalagi membunuhnya entah apa yang telah terjadi dengan dirinya. Dia telah berubah seperti iblis sendiri, selain jahat kejam juga amat sakti mandraguna, akan tetapi, bagaimana mungkin dia mengalahkan semua murid Jatiku Sumo? Bukankah di samping Bapak Guru ada pula Kakang Mahsaseto, Mbak Kayu Rahmini dan Engka sendiri, Kakang? Tak mungkin dia dapat mengalahkan pengeroyokan kalian semua dia tidak datang sendiri, dia jeng dia dibantu oleh paman bagawan Jaladara dan kawan-kawannya, para jagoan dari Wirosobo, bahkan di antara mereka terdapat Kikeuangkolo dan Resiwisangkolo. Kami semua melawan mati-matian, akan tetapi pihak musuh lebih kuat sehingga akhirnya Bapak Guru, Kakang Mahsaseto, Mbak Kayu Rahmini dan banyak murid Jatiku Sumo tewas. Tiba-tiba Puteriwan dan Sari menatap wajah Cangak Awu penuh selidik dan ia bertanya, akan tetapi mengapa engkau masih dapat terhindar dari maut? Kakang Cangak Awu itulah yang menyedihkan hatiku, dia jeng. Seharusnya aku pun melakukan pembelaan sampai titik darah terakhir. Akan tetapi ketika aku melihat betapa Bapak Guru dan kedua orang kakak seperguruan kita itu roboh, aku tahu bahwa kalau aku nekat, aku pun akan mati. Pada saat itu ku pikir, kalau aku juga mati, lalu siapa yang akan membalaskan semua sakit hati itu? Itulah sebabnya mengapa aku melarikan diri membawa luka tendangan yang amat parah, hem, kiranya pria di itu bersekutu dengan bagawan jala darah yang menjadi kaki tangan Kadipatan Wirosobo. Lalu bagaimana eka Kang? Lanjutkan ceritamu, agaknya pria dihendak membawa jatiku sumo membantu gerakan Kadipatan Wirosobo, dia jeng. Aku telah terluka parah dan aku melarikan diri sekuat tenaga dan akhirnya aku jatuh pingsan di tepi sungai. Aku ditolong oleh Nimas Puspo Sari Putri Paman Harjo Dento ketua perkumpulan Nogo Dento. Kiranya Paman Harjo Dento itu adalah ayah kandung Adi Sutejo, dia jeng, wajah seng putri itu berseri. Ah, benarkah? Jadi kakang Mas Sutejo telah menemukan orang tuanya? Syukurlah, kabar ini cukup mengembirakan walaupun tidak mengurangi kedukaan mendengar jatiku sumo terbasmi, Paman Harjo Dento lalu menjodohkan aku dengan dia jeng. Puspo Sari begitukah, kakang Canga Awu? Aku ikut bergembira dan mengucapkan selamat kepadamu, terima kasih, dia jeng. Juga Adi Sutejo dijodohkan dengan Retno Susilo yang menjadi sahabat baik Sutejo dan yang telah banyak membantunya. Kakang Sutejo adalah seorang pemuda yang baik dan gagah perkasa, yang telah dipercaya mendiang eh yang resi limut manik untuk mewarisi Aji Bajra Kirana, sudah sepantasnya dia memperoleh jodoh yang sepadan dan pantas. Aku percaya bahwa gadis yang bernama Retno Susilo itu tentu seorang gadis yang amat baik, bijaksana dan juga sakti mandraguna, darah itu adalah Putri Kimunding Sosro Ketua Sardula Cemeng dan ia memang memiliki kesaktian cocok sekali kalau menjadi jodoh Adi Sutejo, kata Cawak Awu dengan sejujurnya. Kakang Cangat Awu, berita yang kau bawa ini penting sekali karena menyangkut keamanan di Mataram, kalau jatiku sumo kini dipimpin priyadi yang bersekutu dengan Wirosobo, maka hal ini tidak boleh kami diamkan saja, karena berarti daerah Mataram telah kemasukan pengaruh Wirosobo. Mari, mari ikut aku menghadapkan Jeng Rama, karena hal ini perlu beliau ketahui dan aku akan minta izinkan Jeng Rama untuk memimpin pasukan menggempur priyadi dan antek-anteknya. Cangat Awu berasa gentar untuk menghadap Seng Prabu, akan tetapi karena di situ ada Putri Wan dan Sari yang mengajaknya, maka biarpun jantungnya berdebar tegang, dia mengikuti Seng Putri memasuki istana. Para pengawal tentu saja membiarkan Seng Putri masuk, bahkan memberi hormat dan pengawal bagian dalam lalu melapor kepada Sultan Agung bahwa Putri Wan dan Sari Mohon menghadap. Pada waktu itu, Sultan Agung sedang berbincang-bincang dengan para senopatinya. Di antaranya yang nadir adalah Kim Ertoloyo yang melaporkan tentang penyelidikannya terhadap para Kadipaten di sebelah timur. Juga hadir Kisuro Antani, Kiai Sujono Puro dan Kiai Juru Kiting, keduanya merupakan senopati-senopati yang terkenal dari Mataram. Mendengar pelaporan pengawal dalam bahwa putrinya, Putri Wan dan Sari dan seorang pemuda Mohon menghadap, Sultan Agung segera memerintahkan pengawal untuk mempersilahkan kedua orang muda itu masuk dan menghadap. Ketika Putri Wan dan Sari dan Changak Awu menghadap dan mengaturkan sembah, Sultan Agung dan para senopati memandang kepada Changak Awu dengan hati kagum. Changak Awu memang merupakan seorang pemuda yang tinggi besar dan gagah perkasa seperti Seng Bimasena, Nini Wan dan Sari. Siapakah pemuda yang gagah perkasa ini tanya Seng Prabu kepada putrinya sambil memandang dan mengamati wajah Changak Awu yang membayangkan keterbukaan dan kejujuran. Kakang Changak Awu, Kanjeng Rama hendak mengetahui keadaanmu perkenalkanlah dirimu sendiri kepada Kanjeng Rama, Changak Awu lalu mengaturkan sembah dengan sikap hormat. Biarpun dia seorang yang jujur dan kasar, akan tetapi di bawah bimbingan mendiang bagawan sindu sakti, dia pun tahu akan sopan santun atau tata krama di depan Seng Prabu. Mohon paduka sudi mengampuni hamba yang berani menghadap tanpa dipanggil, Gusti Sinuun, hamba bernama Changak Awu murid perguruan Jati Kusumo. Kedatangan hamba adalah untuk memberi laporan kepada Gusti Puteri Wan Dansari dan oleh beliau hamba diajak menghadap paduka murid Jati Kusumo. Kalau begitu masih saudara seperguruan Munini Wan Dansari? Memang demikianlah, Kanjeng Rama. Kakang Changak Awu ini masih terhitung kakak seperguruan hamba, dia adalah murid kepala keempat sedangkan hamba murid kepala kelima. Lalu apa maksudmu mengajap Changak Awu untuk menghadap kami? Tanya Seng Prabu dengan ramah. Dia merasa bangga dan sayang kepada puterinya ini karena biarpun seorang wanita, namun amat berbakat dan tekun mempelajari ilmu kanuragan sehingga menjadi seorang gadis yang sakti mandraguna dan berwatak gagah perkasa. Ampun, Kanjeng Rama, kalau hamba berdua telah lancang dan mengganggu kesibukan paduka. Akan tetapi karena kakang Changak Awu datang membawa berita tentang malapetaka yang menimpa perguruan Jati Kusumo dan juga tentang ancaman yang membahayakan keamanan di Mataram, maka hamba pikir berita ini penting sekali untuk paduka ketahui, Seng Prabu memandang canda Awu dan bertanya, Changak Awu, berita apakah yang kau bawa? Malapetaka apakah yang telah menimpa perguruan Jati Kusumo Kanjeng Gusti, perguruan Jati Kusumo telah dihancur binasakan oleh seorang murid kepala yang murtad bernama Priyadi. Dalam kerusuhan itu, Bapak Guru Bagawan Sindu Sakti, Kakang Maheso Seto dan Bakayu Rahmini, juga para murid Jati Kusumo, telah terbunuh, jagat Dewi Batara Seng Prabu berseru. Paman Bagawan Sindu Sakti terbunuh, dan oleh muridnya sendiri, jahat sekali murid Durhaka yang bernama Priyadi itu. Akan tetapi, Wan dan Sari, apa hubungannya ini dengan terancamnya keamanan di Mataram Kanjeng Rama, Priyadi yang murtad dan Durhaka itu menguasai Jati Kusumo untuk menjadi ketua di sana dan dia menyerbu Jati Kusumo dengan bantuan para tokoh dari Kabupaten Wirosobo. Kini dia menyusun kekuatan di Jati Kusumo untuk membantu Wirosobo yang berniat memberontak terhadap Mataram. Oleh karena itu, Kanjeng Rama, kalau paduka mengizinkan, hamba ingin memimpin pasukan untuk membantu Kakang Changak Awu dan Kakang Sutejo yang dibantu oleh keluarga perkumpulan Nogodento untuk menyerang dan menghancurkan persekutuan gerombolan pemberontak itu, dan untuk membalikan kematian Bapak Guru Bagawan Sindu Sakti dan para saudara seperguruan hamba yang terbunuh oleh Jahanam Priyadi itu, ampunkan hamba, Kanjeng Sinuun. Kalau hanya menumpas gerombolan pemberontak, perkenankan hamba yang memimpin pasukan untuk menumpas mereka, tidak perlu menyusahkan Gusti Puteri, kata Tumenggung Wiroguno, seorang senopati. Tidak, Paman Tumenggung Wiroguno. Penumpasan ini harus saya lakukan sendiri karena ini menyangkut kehancuran perguruanku. Kanjeng Rama, hamba mohon perkenan paduka, Seng Prabu mengangguk-angguk, tersenyum. Nini Wandang Sari, kami percaya akan kemampuanmu untuk melakukan penumpasan terhadap gerombolan itu. Akan tetapi, engkau tadi mengatakan bahwa murid Yawak Murtad dari Jatikusumo itu dibautu oleh tokoh-tokoh Wirosobo. Siapakah mereka itu kakang? Cangak Awu lebih mengetahui akan hal itu, Kanjeng Rama, siapakah mereka? Cangak Awu tanya Seng Prabu kepada pemuda itu. Selain pria di sendiri yang rupanya telah memiliki kesaktian luar biasa yang entah didapatkannya dari mana, juga dia dibantu oleh Paman Bagawan Jaladara yang menjadi antek kadipatan Wirosobo bersama dua orang pembantunya, Ki Warok Petak dan Ki Bakakroda. Selain itu, dia dibantu pula oleh dua orang kakek sakti mandraguna dan jahat, yaitu Ki Kewangkolo dan Resiwi Sangkolo, juga seorang wanita iblis bernama Sekarsi. Karena para murid Jatikusumo melawan sampai tewas, tentu sekarang pria dimembentuk pasukan baru di Jatikusumo yang terdiri dari orang-orang Wirosobo. Ah! Kami pernah mendengar akan nama Resiwi Sangkolo dan kabarnya dia sakti mandraguna. Dan yang membantu demikian banyak, terdiri dari jagoan-jagoan Wirosobo, bahkan tentu masih adi Senopati Wirosobo yang membantu. Bukankah begitu, Cangak Awu sepanjang pengetahuan hamba, Senopati yang membantu adalah Tumungung Janurmendo, Kanjeng Sinuun, Jawab Cangak Awu. Ampun, Kanjeng Sinuun tiba-tiba Senopati Ki Suro Antani menyembah. Apa yang hendak kau katakan, Suro Antani tanya Seng Prabu. Tumungung Janurmendo adalah seorang didaya. Karena itu perkenankanlah hamba yang memimpin pasukan menghadapi dia bagaimana? Nini Wan dan Syari? Keadaan pihak musuh demikian kuat apakah Hengka seorang diri akan mampu menandingi dan mengalahkan mereka tanya Seng Prabu kepada putrinya. Terutama sekali resiwi Sangkolo, aku khawatir kalau engkau tidak mampu menandinginya, harap paduka jangan khawatir. Kanjeng Rama. Di pihak hamba pun banyak terdapat pembantu yang memiliki kesaktian. Terutama sekali kakang Sutejo seperti pernah. Hamba ceritakan kepada paduka. Kakang Sutejo dan hamba merupakan dua orang yang menerima warisan aji kesaktian dari mendiang LR Silimut Manik. Biarlah hamba berdua kakang Sutejo yang mewakili mendiang LR Silimut Manik untuk menyelamatkan Jatikusumo dari tangan pengkhianat. Selain hamba berdua, di pihak hamba masih ada kakang Cangat Awu ini. Ada pula seorang gadis yang memiliki kesaktian bernama Retno Susilo dan juga pihak hamba dibantu oleh perkumpulan Nogodento dan ketuanya yang menurut kakang Cangat Awu juga merupakan seorang pendekar yang gagah perkasa bernama Harjodento dan istrinya, Patmosari, Harjodento. Hem, kami pernah mendengar nama besar pendekar itu kata Seng Prabu sambil mengangguk-angguk. Juga menurut keterangan kakang Cangat Awu, Retno Susilo akan minta bantuan perkumpulan Sardula Cemeng yang dipimpin ayahnya yang bernama Kim Unding Sosilo dan pamannya Kim Unding Loyo. Hamba pikir kedudukan kami cukup kuat kan Jeng Rama, sehingga belum perlu para paman Senopati turun tangan sendiri. Karena urusan ini menyangkut Jatikusumo dan belum menyangkut kerajaan, maka biarlah hamba yang turun tangan sendiri bersama kakang Sutejo dan kakang Cangat Awu, tiba-tiba Kim Erto Loyo menyembah. Ampun, kan Jeng Sinumun, hamba juga mempunyai keterangan tentang diri pendekar muda bernama Sutejo itu. Apa yang kau ketahui tentang Sutejo? Mertoloyo ketika hamba dan anak perempuan hamba mengadakan penyelidikan ke daerah Wirosobo, anak hamba tertawan oleh bagawan Jaladara dan para pembantunya, di antara mereka terdapat pula tumenggung janur mendu. Untuk menghadapi mereka dan menolong anak hamba, muncul Sutejo dan hamba menyaksikan sendiri betapa saktinya pendekar muda itu. Dia mampu mengalahkan bagawan Jaladara dan tumenggung janur mendu yang mengeroyuknya. Karena itu, hamba tidak khawatir akan keselamatan Gusti Puteri Wan Dansari kalau Sutejo membantu beliau, Seng Prabu mengangguk-angguk. Kami telah mendengar dari putri kami tentang pemuda itu. Dia dan putri kami telah menerima warisan dua aji simpanan mendi yang resi limut manik dan kami sendiri telah menguji keampuhan aji yang dikuasai Nini Wan Dansari. Baiklah, Nini Wan Dansari. Kami memberi izin kepadamu untuk memimpin seratus orang prajurit. Akan tetapi, Mertoloyo, agar engkau persiapkan pasukan pilihan yang kuat untuk dipimpin Nini Wan Dansari, Sendiko, Gusti, kata Kim Mertoloyo. Persidangan dibubarkan dan Wan Dansari lalu membuat persiapan. Sepasukan prajurit gemblengan yang dikenal dengan pasukan, Pasopati yang merupakan pasukan pengawal Seng Prabu yang rata-rata memiliki kedikdayaan, dipersiapkan dan pada keesokan harinya, berangkatlah putri Wan Dansari memimpin. Pasukan pasopati itu. Pasukan itu berkuda dan melakukan perjalanan cepat. Cangak Awu juga ikut dalam pasukan ini. Pakainya compang-camping, telapak kakinya yang halus itu pecah-pecah rambutnya kusut, namun semua itu tidak mengurangi kecantikan perempuan muda yang berjalan seorang, diri di atas jalan di tepi hutan itu ia adalah Sumarni, gadis berusia 18 tahun yang telah melarikan diri dari jati kusumo, setelah berhasil mencuri pecut bajerakirana dan menyerahkan pecut pusaka itu kepada Retno Susilo. Sumarni menangis di sepanjang jalan, meratapi nasibnya. Kalau ia mengenangkan semua pengalaman yang menimpa dirinya, hatinya penuh penyesalan dan kesedihan. Baru sekarang ia menyesal bukan main mengapa ia demikian mudah terkecoh, terbujuk cumbu rayu pemuda yang mengaku sebagai dewa sungai bernama Permadi itu. Demikian mudahnya ia menyerahkan dirinya kepada pemuda itu. Kemudian pemuda itu muncul dan baru ia ketahui bahwa Permadi itu sebenarnya bernama Priyadi dan mau jadi ketua jati kusumo pada mulanya, ia merasa gembira karena bagaimanapun juga, harus ia akui bahwa ia telah tergila-gila kepada pemuda yang tampan, halus dan sakti itu. Akan tetapi kemudian terjadilah hal yang mengaturkan hatinya, menghancurkan kehidupannya. Priyadi menyuguhkan dirinya kepada Kikla Bangkolo. Malam itu, ketika Kikla Bangkolo mempermainkan dirinya, ia benar-benar hancur. Ingin rasanya mati saja. Kenyataan bahwa dirinya ternoda oleh Kikla Bangkolo sudah merupakan hal yang menghancurkan hatinya. Akan tetapi yang lebih parah lagi yang membuat ia ingin mengakhiri hidupnya adalah kenyataan betapa Priyadi telah tega menyuguhkan dirinya kepada Kikla Bangkolo. Berarti Priyadi tidak mencintainya dan menganggapnya sebagai barang permainan dan hiburan saja yang mudah dipinjamkan kepada laki-laki lain. Teringat akan itu semua, air mati bercucuran dari kedua mati sumarni. Akan tetapi ketika ia teringat betapa ia telah mencuri pecut pusaka itu, menyerahkan kepada musuh Priyadi, hatinya agak terhibur seperti sebatang lilin dinyalakan di tengah kegelapan yang menyelimuti hatinya. Setidaknya ia telah dapat membalas dendam. Cintanya terhadap Priyadi yang tadinya menjulang setinggi langit penuh harapan dan cita-cita, kini berubah menjadi kebencian yang sedalam lautan. Tanpa kita sadari, cinta yang begitu kita agung-agungkan, kita anggap sebagai perasaan yang murni, yang suci, ternyata bergelimang nafs untuk menyenangkan diri sendiri. Sesungguhnya bukan si dia yang kita cinta, melainkan diri kita sendiri, kita menginginkan kemenangan diri sendiri melalui orang yang katanya kita cinta. Oleh karena itu, kalau orang yang kita cinta itu, yang kita inginkan agar selalu menyenangkan hati kita, melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka cinta kita terbalik menjadi benci. Cinta yang kita dengung-dengungkan sebagai cinta suci itu, ternyata dasarnya demikian. Kita mencinta dia karena dia baik kepada kita dan menyenangkan hati kita dan kalau dia tidak lagi baik kepada kita dan menyusahkan hati kita, kita lalu membencinya. Dapatkah perasaan yang dapat berubah ini, yang berdasarkan kepentingan dan kesenangan diri sendiri ini, kita sebut cinta? Apalagi cinta murni dan suci? Bukankah cinta seperti itu tiada lain adalah cinta nafsu belaka? Kalau kita mau membuka matu dan mengamati cinta yang berada dalam hati kita, maka akan terbukalah matu batin kita dan melihat betapa hal yang kita agungkan dan sucikan itu ternyata amatlah kotornya. Jelaslah bahwa yang kita sebut cinta itu tiada lain adalah merupakan jual beli belaka. Kita beli dengan cinta kita dengan pamrih memperoleh imbalan atau balasan yang berlipat ganda. Mendapatkan cinta, perhatian, pelayanan, kesetiaan, pendeknya segala hal yang menyenangkan hati kita. Cinta yang kita tujukan kepada seseorang saja, sudah pasti mengandung pamrih dan yang begitu jelaslah bukan cinta, melainkan nafsu ingin menyenangkan diri sendiri. Patut kita telusuri dan amati, adakah cinta yang lain? Cinta yang tidak ditujukan kepada seseorang tertentu saja, cinta yang tidak berpamrih, cinta yang benar-benar perasaan kasih sayang terhadap sesamanya? Adakah api itu masih bernyala dalam hati sanubare kita, walaupun hanya kecil? Ataukah api itu sudah padam sama sekali? Kalau demikian halnya, maka amat perlulah bagi kita untuk mohon kepada Tuhan Yang Maha Kasih, agar api cinta itu dapat dihidupkan kembali dalam hati sanubare kita. Kalau api kasih sayang itu sudah benar-benar bernyala dalam hati sanubare kita, maka cinta asmara antara pria dan wanita tidak merupakan persoalan lagi. Nafsu hanya sebagai peserta dan hamba, bukan lagi menjadi pemimpin dan majikan. Sumarni yang tenggelam ke dalam lamunannya, tidak tahu bahwa ada lima pasang metu mengikuti gerak-geriknya, bahkan pemilik lima pasang metu itu lalu mengikutinya, membayanginya. Lima pasang metu yang liar dan yang memandang kepadanya penuh nafsu berahi, pakaian yang compang-camping dari Sumarni itu tidak tampak oleh lima pasang metu itu. Yang tampak adalah kulit putih kuning mulus yang tampak di sana-sini, di antara pakaian yang compang-camping itu. Sumarni memang seorang gadis muda yang ayu dan memiliki kulit dan tubuh yang mudah membangkitkan gairah nafsu para pria. Sumarni baru terkejut setengah mati ketika tiba-tiba lima orang laki-laki tinggi besar dan kasar berlompatan menghadang di depannya. Muka mereka yang kasar dan bengis itu menyeringai bagaikan lima ekor serigala melihat seekor domba. Sumarni menoleh ke kanan-kiri seperti hendak minta pertolongan, akan tetapi ia berada di atas jalan di tengah hutan. Sepi sekali di tempat itu, yang ada hanya ia dan lima orang laki-laki yang usianya antara 30 sampai 40 tahun itu. Seorang di antara lima orang laki-laki itu, yang berambut hitam bermata lebar dan kumisnya sekepal sebelah, agaknya merupakan pemimpin mereka melangkah maju dan sinar matanya seakan-akan hendak menelan bulat-bulat tubuh Sumarni. Hehehe, wang ayu, wang manis denok merakakti. Siapakah engkau dan mengapa engkau seorang diri di sini, hendak pergi ke manakah? Sayang baru melihat sikap dan mendengar ucapan orang itu saja, seluruh bulu di tubuh Sumarni sudah bangkit meremang karena ia merasa ngeri dan takut. Jantungnya berdebar tegang sampai terdengar berdegup di dalam telinganya. Ia memandang laki-laki itu seperti mati seekor kelinci memandang harimau dan suaranya lirih gemetar ketika ia menjawab. Saya, saya bernama Sumarni, saya hendak pergi, ke Ngawi, hampir Sumarni tidak dapat mengeluarkan kata-kata saking takutnya, orang di depannya itu mengingatkan ia kepada Kika Wangkolo dan hatinya menjadi ngeri dan takut sekali. Hahaha, jangan takut, wang ayu. Akuiro gembong tidak pernah galak terhadap wanita cantik seperti engkau. Engkau hendak pergi ke Ngawi? Mari kuantar, Sumarni cah ayu berkata begini, laki-laki bermuka hitam bermata lebar dan berkumis sekepal sebelah itu menjulurkan tangannya yang besar dan berbulu untuk memegang lengan tangan Sumarni. Sumarni terkejut, menarik lengannya dan mundur ketakutan. Tidak katanya gemetar. Saya, saya hendak berjalan sendiri, tidak ingin menyusahkan Andika sekalian. Biarlah saya lewat hahaha, tentu saja, bahkan aku akan mengantarmu sampai Kangawi. Akan tetapi engkau harus menjadi istriku lebih dulu. Kebetulan sekali aku masih belum beristeri. Sumarni, engkau akan hidup terhormat sebagai istri Wiro Gembong kata laki-laki itu dan kembali dia bergerak ke depan, sekali ini Sumarni tidak dapat mengelak dan dia sudah dirangkul Wira Gembong. Sumarni meronta-ronta, akan tetapi ia seperti seekor tikus dalam cengkeraman kucing. Empat orang kawan atau anak buah Wiro Gembong tertawa bergelak melihat ini. Karena Sumarni meronta-ronta, mencakar mengjigit. Wiro Gembong lalu mengangkat tubuh wanita muda itu dan memanggulnya. Bagian 50 lepaskan aku. Lepaskan. Ahaha, tolong gak Sumarni meronta dan menjerit-jerit. Pada saat itu terdengar derap kaki kuda dan seekor kuda datang dengan cepat sekali. Ketika tiba di tempat itu, penunggangnya, seorang laki-laki gagah berusia sekitar. Empat puluh tahun melompat dari atas bunggung kuda dan menghadapi Wiro Gembong dan empat orang kawannya. Orang itu bertubuh sedang, akan tetapi sikap dan pandang matanya penuh wibawa dan kegagahan. Lepaskan gadis itu keparat bentaknya kepada Wiro Gembong, suaranya memerintah dan tegas. Wiro Gembong memandang dengan alis berkerut dan mata penuh selidik. Dia melihat laki-laki itu bertubuh sedang saja, pakaiannya seperti seorang pejabat dan dipinggangnya terselip sebatang keris. Melihat sikap orang itu, dia menjadi marah dan menoleh kepada empat orang anak buahnya. Bunuh dia, rampas bawanannya dan kudanya empat orang anak buah itu adalah orang-orang yang sudah biasa memergunakan kekerasan dan memaksakan kehendak sendiri. Mereka sudah biasa membunuh orang. Entah sudah berapa banyaknya orang yang mereka bunuh. Kini mendengar perintah pimpinan mereka, empat orang itu sudah mencabut golok dari pinggang mereka dan sambil mengeluarkan bentakan-bentakan nyaring, mereka seolah berlomba untuk membunuh orang yang berani menentang mereka. Akan tetapi ternyata orang itu cekatan bukan main menghadapi terjangan empat orang yang memegang golok itu sama sekali dia tidak gentar atau gugup. Dengan lincahnya tubuhnya bergerak cepat mengelak, kaki tangannya bergerak dan dua orang penyerang terkena tamparan tangan kirinya dan tendangan kaki kanannya. Dua orang itu terputar dan terpelanting, tak dapat bangun lagi. Dua orang yang lain menjadi terkejut akan tetapi kemarahan membuat mereka seperti buta, tidak menyadari bahwa mereka berhadapan dengan orang yang didaya. Dua orang itu menyerang dari kanan-kiri, golok mereka membacok ke arah kepala dan perut. Laki-laki itu menghindarkan diri dengan melangkah ke belakang ketika dua batang golok itu menyambar dan lewat, kakinya bergerak mencuat ke kiri dan menghantam dada lawan yang berdiri di kiri. Dua orang itu terjengkang dan terbanting keras. Orang yang berada di kanan kembali membacokan goloknya ke arah kepala. Akan tetapi sekali ini, orang yang diserang itu tidak menjatuhkan diri, bahkan melangkah maju ke kanan, mendahului gerakan orang itu dan menangkap tangan yang membacokan golok dari bawah. Sekali dia memutar dan memuntir lengan yang dipegangnya, penyerang itu berteriak dan tubuhnya terputar lalu terbanting ke bawah. Laki-laki yang gagah perkasa itu menyusulkan tendangan. Des orang terakhir dari empat anggauta gerombolan itu terpental dan tubuhnya terguling-guling, selelah berhenti tubuh itu terkapar tidak dapat bangun lagi. Wiro gembong terbelalak dan dia marah sekali. Dia menurunkan tubuh sumarni dari pondongannya, mendorong wanita itu sehingga terhuyung dan roboh ke atas tanah, kemudian dia melompat ke depan laki-laki yang telah merobohkan empat orang anak buahnya. Babo-babo, keparat jahannam. Siapakah engkau yang berani menjual legak di depan warokwiro gembong? Apakah engkau sudah bosan hidup laki-laki itu memandang dengan sinar metu, tajam, setelah dia melirik ke arah sumarni dan melihat bahwa gadis itu tidak terluka dan kini sudah bangkit berdiri dan memandang dengan sepasang metu ketakutan seperti metu seekor kelinci yang tersudut. Kiranya engkau yang bernama warokwiro gembong. Kebetulan sekali karena sudah menjadi tugasku untuk membasmi gerombolan dan penjahat seperti engkau ini. Aku adalah senopati surauan tani yang siap untuk menumpas dan mengakhiri kejahatanmu. Warokwiro gembong terkejut juga mendengar bahwa dia berhadapan dengan seorang senopati dari Mataram. Akan tetapi karena dia sudah tidak dapat menyingkir lagi, timbul kenekatannya. Dia mengeluarkan suara gerengan seperti seekor biruang. Kemudian tanpa mengeluarkan kata-kata dia sudah menubruk ke depan, kedua lengannya dikembangkan dan kedua tangan menerkam ke arah leher senopati itu. Kisuro antani bergerak cepat. Dia menghindarkan diri ke kanan sehingga tubrukan itu luput dan selagi tubuh wiro gembong condong ke depan, kakinya bergerak menendang lutut warok itu. Duk tak dapat dicegah lagi tubuh warok itu roboh terlungkup. Akan tetapi dia sudah melompat bangun lagi dan kini mengamuk, menyerang bertubi-tubi ke arah tubuh surauan tani. Senopati itu mengandalkan kelincahan tubuhnya mengelap ke sana sini. Saking bernafsunya wiro gembong menyerang, dia menggunakan seluruh tenaganya dan sebentar saja, karena semua serangannya luput, napasnya terengah-engah. Akhirnya dia berhenti menyerang dan sambil terengah-engah dia berkata mengejek. Engkau bukan laki-laki. Bisanya hanya mengelak dan melarikan diri. Kalau memang engkau senopati mataram yang gagah dan jantan, mari kita mengadu tebalnya kulit kerasnya tulang seperti yang biasa kami para warok lakukan. Hem, apa yang kau maksudkan, wiro gembong? Kita saling serang tanpa dilakan, menerima pukulan dengan kekebalan kulit. Beranikah engkau mengapa tidak berani? Bagaimana aturannya tanya surauan tani? Aku akan memukulmu menggunakan kolor, ikat pinggang, yang ku pakai ini sebanyak tiga kali dan engkau harus menerimanya tanpa mengelak. Setelah itu engkau boleh membalas dengan tiga kali pukulan atau serangan, boleh menggunakan senjata apapun dan akan ku terima dengan kekebalanku bagus. Aku setuju, akan tetapi dengan syarat, tidak boleh memukul kepala, hanya dari batas pinggang sampai kelahar kata surauan tani. Baik. Nah, bersiaplah menerima hantaman kolor pusak aku kata wiro gembong sambil memutar-mutar kolornya yang panjang. Surauan tani memasang kuda-kuda yang kokoh kuat. Aku sudah siap. Lakukanlah pukulanmu, wiro gembong awas, terimalah pukulanku yang pertama. Pecah dadamu kolor itu menyambar dengan amat cepat dan kuatnya, menimpa dada surauan tani yang sudah membuka bajunya sehingga menerima pukulan itu dengan dada telanjang. Deshebat sekali pukulan itu dan surauan tani mundur selangkah, akan tetapi tidak menderita luka. Dia bahkan tersenyum. Pukulanmu kurang kuat, wiro gembong katanya dan sudah memasang kuda-kuda lagi, membusungkan dadanya yang penuh aji kekebalan. Ini pukulan kedua. Ambrol wadukmu kolor melecut lebih dasyat lagi, dar begitu hebatnya hantaman kolor itu mengenai perut sehingga tampak uap atau asap mengepul ketika kolor bertemu kulit perut. Surauan tani terdorong mundur dua langkah, akan tetapi dia tetap tersenyum dan tidak terluka. Hanya sebegitukah kekuatanmu, wiro gembong dia mengejek. Wiro gembong terbelalak. Mukanya merah dan dia merasa penasaran sekali. Dia sudah mengerahkan seluruh tenaga dan ajinya. Batu karang sekalipun akan pecah berantakan terkena pukulan kolornya tadi. Akan tetapi senopati ini sama sekali tidak keroboh, terluka pun tidak. Masih ada sekali lagi katanya dan dia memutar kolornya, mulutnya berkemak kemik membaca mantra. Sambutlah teriaknya dan ujung kolor menyambar dasyat mengarah hulu hati surauan tani, senopati ini mengerahkan aji kekebalannya ke tempat yang dihantam. Belar ujung kolor itu membalik dan surauan tani terdorong mundur dua langkah lagi, akan tetapi bibirnya masih tersenyum. Wiro gembong terkejut, akan tetapi tentu saja dia merasa malu untuk mundur. Bagus, engkau memang dikdaya, surauan tani. Sekarang giliranmu, keluarkan senjatamu dan inilah dadaku, boleh kau serang sampai tiga kali aku tidak akan menggunakan senjata, wiro gembong. Cukup tanganku ini yang akan merobohkanmu dengan pukulanku hati wiro gembong menjadi senang dan besar. Dia memiliki aji kekebalan cukup kuat untuk menyambut bacokan golok dan tusukan keris. Apalagi kalau hanya kepalan tangan yang menyerangnya. Baik, lakukanlah dan boleh engkau memilih bagian yang paling lunak sumbarnya. Wiro gembong, dosamu sudah terlampau banyak. Kalau pukulanku menewaskanmu, itu merupakan hukuman yang setimpal bagimu dan jangan menjadi penasaran, pukulah, jangan banyak caruwek lagi bentak wiro gembong. Surauan tani mengerahkan tenaga saktinya, dikumpulkan di telapak tangan kanannya, kemudian dia menerjang ke depan, memukulkan tangan kanannya dengan miring ke arah dada yang bidang dan berotot itu. Ha-ha-i-i-it, belar tubuh yang tinggi besar itu terjengkang dan terbanting keras lalu rebah telentang, tidak bergerak lagi. Matanya terbelalak dan nyawanya putus karena isi dadanya terguncang dan remuk. Surauan tani memeriksa keadaan lima orang itu. Yang tiga orang tewas dan dua orang masih hidup walaupun terluka. Urus dan kuburkan tiga orang kawan kalian yang tewas ini. Aku mengampuni kalian dan tidak akan membunuh kalian. Akan tetapi kalau lain kali aku masih mendengar kalian melakukan kejahatan, maka tidak ada ampun lagi bagi kalian. Mulai sekarang bertaubatlah dan hiduplah sebagai orang baik-baik demikian katanya kepada dua orang anak buah gerombolan itu. Setelah itu dia lalu menghampiri Sumarni yang masih berdiri ketakutan. Nih mas, mari kita pergi dari sini. Jangan takut, aku akan mengawalmu, Sumarni yang masih ketakutan hanya dapat mengangguk. Bagaimanapun juga, sikap pria ini menimbulkan kepercayaan dalam hatinya dan tidak dapat disangka lagi bahwa pria ini telah menyelamatkannya dari ancaman yang akan menghancurkan diri dan kehormatannya. Ia masih bergidik angeri kalau teringat akan perbuatan si muka hitam bernama Warokwiro Gembong tadi kepadanya. Ketika pria itu menuntun kudanya, ia pun mengikuti dari belakang meninggalkan tempat yang menyeramkan itu. Mereka melangkah terus sampai keluar dari daerah berhutan itu. Setelah mereka keluar dari dalam hutan, Suro Antani berhenti melangkah dao otomatis Sumarni juga menghentikan langkahnya dan memandang kepada pria itu. Suro Antani juga menoleh kepadanya dan keduanya saling bertemu pandang. Barulah teringat oleh Sumarni bahwa ia sama sekali belum mengucapkan terima kasih pada pria itu, padahal pria itu baru saja membebaskannya dari cengkeraman bahaya yang lebih mengerikan daripada maut. Ia pun teringat bahwa pria ini tadi mengaku kepada Wiro Gembong sebagai seorang senopati Mataram yang bernama Suro Antani. Seorang senopati. Seorang panglima. Teringat ini, Sumarni lalu menjatuhkan diri bersimpuh dan menyembah. Kan jeng senopati, saya mengaturkan terima kasih atas pertolongan paduka kepada saya, ia menyembah lagi. Suro Antani tersenyum. Begitu berjumpa dan melihat Sumarni, senopati yang biarpun usianya sudah 40 tahun namun belum beristeri itu merasa tertarik dan iba sekali. Ada daya tarik luar biasa dalam diri wanita ini yang membuat hatinya bergetar. Nimas, bangkitlah dan tidak perlu mengucapkan terima kasih. Kalau hendak berterima kasih, berterima kasihlah kepada Gusti Allah yang telah menuntun kudaku sehingga aku lewat di tempat ini pada saat engkau diganggu para gerombolan itu. Aku sendiri hanya melaksanakan kewajibanku untuk memberantas semua kejahatan yang dilakukan orang dan menolong mereka yang terancam bahaya. Sumarni memandang kagum dan ia pun bangkit berdiri ketika Suro Antani menyentuh pundaknya dan menyuruhnya berdiri. Kanjeng senopati, paduka sungguh seorang yang luhur budi, Suro Antani tersenyum. Dia sendiri merasa heran mengapa hatinya merasa demikian senangnya mendengar pujian yang keluar dari mulut wanita ini. Sudahlah, tidak perlu memuji, Nimas. Sebenarnya, siapakah Handika dan mengapa Handika seorang wanita muda berada seorang diri di dalam hutan nama saya Sumarni dan saya, saya, Sumarni tidak dapat melanjutkan. Ia teringat akan keadaan dirinya dan kesedihan membuat ia menangis. Ia menangis terisak-isak sambil menutupkan kedua tangannya ke depan mukanya. Air matanya mengalir melalui celah-celah jari tangannya. Suro Antani membiarkan wanita itu menangis karena dia tahu bahwa bagi seorang wanita, tangis merupakan penyaluran rasa duka yang menekan batin. Setelah tangis itu agak merda, barulah dia berkata dengan suaranya yang tenang penuh kesabaran. Sudahlah, Nimas Sumarni. Hentikan tangismu dan ceritakanlah kepadaku apa yang membuatmu bersedih. Siapa tahu, barangkali aku akan dapat menolongmu. Setelah menyusut air matanya dan menghentikan isak tangisnya, Sumarni lalu bercerita. Ia telah demikian percaya kepada pria ini sehingga ia menumpahkan semua isi hatinya saya adalah seorang yang bernasib malang sekali. Kanjeng Senopati, namaku Suro Antani, Sumarni. Rasanya tidak enak engkau menyebutku seperti itu. Sebut saja aku, eh, Paman, kata Senopati itu walaupun di dalam hatinya dia ingin disebut Kakang Mas, bukan Paman. Terima kasih, Paman Suro Antani. Akan tetapi saya hanya seorang gadis dusun, aku pun berasal dari desa, Sumarni nah, ceritakan pengalamanmu sampai engkau terlunta-lunta seorang diri di sini. Mereka duduk di bawah sebatang pohon asem dan Suro Antani membiarkan kudanya makan rumput yang tumbuh subur di tepi jalan. Setelah menghela nafas beberapa kali, Sumarni melanjutkan ceritanya. Ketika saya masih tinggal di dusun Jaten, saya dirayu dan ditipu seorang pemuda yang mengaku sebagai dewa sungai bernama Permadi. Kemudian dia datang dan membawa saya pergi. Baru kemudian saya ketahui bahwa dia bukanlah dewa sungai dan namanya bukan Permadi melainkan priyadi ketua Jatikusumo, ah, priyadi ketua Jatikusumo Seru Suro Antani. Dia sendiri melaksanakan perintah Sultan Agung untuk mengamati gerakan Puteriwan dan Sari yang memimpin pasukan. Membantu perkumpulan Nogodento untuk menumpas persekutuan pemberontak yang dipimpin oleh priyadi ketua Jatikusumo. Kenalkah paduka dengan dia? Paman tidak mengenal, akan tetapi aku tahu siapa Jahanam itu. Negara sahati Sumarni mendengar Suro Antani menyebut Jahanam kepada priyadi. Hal ini membuktikan bahwa Senopati ini bukan sahabat priyadi, melainkan musuhnya. Memang dia itu manusia berwata iblis Paman. Saya dijadikan barang mainannya, bahkan dia begitu keji telah tega menyuguhkan saya kepada seorang pembantunya yang menyeramkan, bernama Kiklabangkolo. Hati saya hancur, Paman dan malam itu saya mengambil keputusan untuk membunuh diri di Laut Kidul, keparat Jahanam, kejam benar manusia iblis itu kata Suro Antani dengan geram. Lalu bagaimana, nih Mas Sumarni rupanya Gusti yang maha kuasa belum menghendaki saya mati, Paman. Saya ditolong oleh Den Mas Sutejo dan Den Roro Retno Susilo dua orang gagah perkasa yang memusuhi priyadi, Suro Antani mengangguk-angguk. Dua nama itu pun tidak asing baginya karena dia sudah mendengar ketika Changak Awu dan Puteri Wan dan Sari melapor kepada Seng Prabu. Untung mereka dapat mencegahmu membunuh diri, Sumarni, sebetulnya saya tidak mau dihalangi niat saya membunuh diri. Akan tetapi Den Roro Retno Susilo memberi jalan kepada saya untuk dapat membalas dendam kepada priyadi, bagaimana jalan itu? Bagaimana caranya engkau dapat membalas dendam kepada priyadi? Aku mendengar kabar bahwa dia seorang yang sakti mandraguna, memang benar, Paman. Den Roro Retno Susilo minta bantuanku agar saya dapat mencuri pecut pusaka yung bernama Bajra Kirana karena hanya kalau kehilangan pecut saktinya itu priyadi dapat dikalahkan dan dibinasakan, ah, begitukah? Lalu engkau sudah melakukan itu Sumarni mengangguk. Saya sudah melakukannya, Paman. Malam tadi ku curi pecut itu dan sudah ku serahkan kepada Den Roro Retno Susilo. Ia menasihati saya agar saya segera melarikan diri ke perkampungan Nogodento yang berada di daerah Ngawi, di tepi Bengawan Solo untuk berlindung kepada perkumpulan itu yang dipimpin ketuanya bernama Kiharjo Dento. Karena saya merasa yakin bahwa priyadi dan kaki tangannya tentu akan mencari saya, maka saya segera melarikan diri secepatnya. Sejak malam tadi, saya berjalan setengah berlari tanpa berhenti sampai pakaian saya compang-camping dan telapak kaki saya luka-luka, sampai akhirnya saya tiba di sini dan dihadang oleh gerombolan tadi, Paman. Untung bagi saya, Paman datang dan menyelamatkan diri saya, suruh Antani menghela nafas panjang. Selama Sumarni bercerita, pandang matanya bergantung kepada sepasang bibir yang bergerak-gerak indah itu. Betapa ayu dan manisnya wanita yang bernasib malang ini. Kasehan engkau, Nimas Sumarni. Jadi sekarang engkau hendak pergi ke perkampungan Nogodento. Kebetulan sekali aku pun sedang menuju ke sana sehingga aku dapat mengantarmu ke sana, terima kasih, Paman. Akan tetapi hati saya gelisah sekali. Saya khawatir kalau pria di dan kaki tangannya mencari saya, kedusun jaten dan karena tidak menemukan sayur di sana, mereka lalu mencelakai orang tua saya. Hem, kekhawatiranmu beralasan juga, Sumarni. Kalau begitu, mati ku antar engkau pulang dan kedusun jaten yang tidak berapa jauhnya dari sini. Kita perlu mengajak orang tuamu untuk meninggalkan dusun itu sementara waktu agar terbebas dari ancaman priyadi dan anak buahnya, bukan main girangnya hati Sumarni mendengar ini. Ia memandang wajah senopati itu dengan perasaan girang dan bersyukur. Ah, Paman Suro Antani, budimu bertumpuk-tumpuk kepadaku. Bagaimana saya akan mampu membalasnya Suro Antani tersenyum? Aku tidak mengharapkan bantuan apapun, Nimas. Sudah ku katakan, aku membantumu karena hal itu merupakan kewajibanku, tidak mengandung pamrih apapun. Akan tetapi, aku hanya memiliki seekor kuda, dan akan amat melelahkanmu kalau kita melakukan perjalanan dengan jalan kaki. Bagaimana kalau engkau ku bocengkan di atas kuda? Maukah engkau, Sumarni? Kalau engkau merasa rikuh, aku pun tidak memaksa. Engkau boleh duduk di atas kudaku dan aku akan menuntun kuda itu. Ah, tidak, Paman. Saya percaya dan tidak rikuh kepadamu. Paman sudah begitu baik kepada saya. Bagaimana saya dapat membiarkan Paman berjalan kaki dan menuntun kuda, sedangkan saya menunggang kuda? Biarlah saya membonceng Paman, kata Sumarni. Akan tetapi wajahnya berubah kemerahan karena sesungguhnya, dalam hatinya ia merasa rikuh duduk berhimpitan di atas punggung seekor kuda bersama seorang pria yang baru saja dikenalnya. Akan tetapi, ia merasa kagum, suka dan percaya kepada Suro Antani dan ia percaya sepenuhnya bahwa pria yang berwatak satria ini tidak akan mempunyai pikiran yang tidak sopan terhadap dirinya. Setelah Sumarni menyatakan persetujuannya, karena wanita itu belum pernah menunggang kuda. Suro Antani lalu membantunya naik ke atas punggung kuda, kemudian dia sendiri duduk di belakang Sumarni. Dengan kera berboncengan seperti itu, kuda lalu dibalapkan dan mereka menuju ke Dusun Jaten. Biarpun mereka duduk berhimpitan, Suro Antani selalu bersikap sopan sehingga Sumarni merasa semakin suka dan kagum kepada pria itu. Dasun Jaten merupakan sebuah dusun yang tanahnya subur sehingga para penduduk dusun itu hidup dalam keadaan cukup makmur dan tenang tenteram. Peristiwa perginya Sumarni yang dibawa Dewa Penjaga Sungai merupakan cerita yang tersebar luas di dusun itu dan semua orang mempercaya cerita yang keluar dari mulut Kikaryotomo dan istrinya, orang tua Sumarni itu. Sumarni telah diperistri oleh Dewa Penjaga Sungai, demikianlah anggapan mereka. Para penduduk dusun itu masih amat terbelakang dan amat sederhana sehingga mereka percaya akan ketahilan. Pula, bagaimana mereka tidak akan percaya kalau buktinya Kikaryotomo kini menjadi kaya, dapat memperbaiki rumah dan membeli sawah, memiliki banyak uang yang didapatnya dari pemberian mantunya yang Dewa itu? Kikaryotomo sendiri dan istrinya juga tidak pernah meragukan bahwa anak perempuan mereka telah menjadi istri Dewa Penjaga Sungai. Demikian besar kepercayaan hati mereka sehingga setiap malam Jumat Kliwon, selapan, tiga puluh lima hari, sekali, mereka pasti mengirim susaji dan membakar kemenyan di tepi sungai dan menghanyutkan susaji itu. Rupanya agama Islam belum memasuki dusun itu sehingga penduduknya masih dipengaruhi tahiul. Pada suatu senja, ketika Kikaryotomo dan istrinya sedang duduk di berada depan rumah mereka, menghadapi singkong rebus dan wedang kopi sambil bercakap-cakap membicarakan Sumarni, anak perempuan yang mereka rindukan, tiba-tiba muncul dua orang laki-laki. Mereka itu adalah dua orang yang usianya sudah lima puluh tahun lebih. Yang seorang bertubuh tinggi besar berkumis tebal dan seorang lagi bertubuh pendek kecil. Akan tetapi wajah mereka berdua tampak seram dan bengis. Mereka memasuki pekarangan rumah itu dan menghampiri suami istri yang sedang duduk bercakap-cakap itu. Tadinya Kikaryotomo dan istrinya mengira bahwa yang datang adalah tetangga atau teman sedusun, akan tetapi setelah dua orang itu datang dekat dan suami istri itu. Tidak mengenalnya mereka segera bangkit berdiri untuk menyambut dua orang tamu yang tidak mereka kenal itu. Seperti yang menjadi kebiasaan bagi para penduduk dusun, mereka selalu menerima datangnya tamu dengan hati dan tangan terbuka dan penuh rasa keluargaan. Demikian pula Kikaryotomo dan istrinya. Dengan senyum di mulut mereka menuruni anak tangga menyambut dua orang tamu mereka. Selamat datang. Kisanak sambut Kikaryotomo dengan ramah. Silakan masuk ke dalam gubuk kami yang tua dea buruk, akan tetapi dua orang pendatang itu sama sekali tidak memperlihatkan sikap sebagai tamu-tamu yang baik. Apakah ini rumah Sumarni? Tanya orang yang berkumis tebal, suaranya menghardiki Kikaryotomo masih bersikap ramah dan lunak. Dia mengangguk-angguk dan tersenyum. Benar sekali, ini adalah rumah Sumarni dan kami berdua adalah ayah dan ibu Sumarni. Diam-diam dia menduga apakah dua orang tamu aneh ini merupakan utusan dewa sungai, mantu mereka? Tiba-tiba orang yang bertubuh pendek kecil melangkah maju daum membentak dengan suara kasar, panggil ia keluar sekarang juga mulai terkejutlah hati Kikaryotomo dan istrinya. Mereka memandang kepada dua orang itu dengan heran dan bingung. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa dua orang itu adalah jagoan yang terkenal dari Wirosobo, orang-orang yang sudah biasa memaksakan kehendak dengan menggunakan kekuasaan dan kekerasan. Mereka adalah kiwarok petak yang tinggi besar berkumis tebal dan kibakak roda yang bertubuh pendek kecil. Memanggilnya keluar. Akan tetapi ia, ia tidak berada di sini, kata Kikaryotomo dengan alis berkerut. Mulai tidak senang hatinya melihat sikap kedua orang tamunya yang kasar itu, sikap yang tidak biasa mereka lihat di dusun itu. Kiwarok petak dan kibakak roda memang melaksanakan perintah priyadi untuk mencari sumarni di dusun tempat tinggal orang tuanya, yaitu Dejaten. Kiwarok petak menjadi marah mendengar jawaban Kikaryotomo. Tiba-tiba dia menggerakkan tangan kanannya mencengkeram baju di dada tuan rumah itu, mengguncangnya dengan kuat sehingga tubuh Kikaryotomo terguncang-guncang, lalu mendorong sehingga tubuh tuan rumah itu jatuh terjengkang. Jangan main gila kamu. Hayo katakan di mana sumarni berada, di mana ia bersembunyi. Kalau tidak mau mengaku, akan ku hancurkan kepalamu bentaki warok petak. Dan engkau perempuan dusun. Katakan di mana anakmu sumarni itu atau kupatahkan lehermu bentaki bakak roda sambil mendorong Mokaryotomo sehingga wanita itu terpelanting dan jatuh di dekat suaminya. Kedua orang suami istri itu merangkak bangkit dan Kikaryotomo masih mencoba untuk bersikap ramah dan sabar. Kisanak, harapankah berdua bersabar hati dan silakan duduk. Mari kita bicara dengan baik-baik dan kami akan menceritakan di mana anak kami sumarni berada. Nah begitu lebih baik kata Kiwarok petak sambil melangkah dan mendaki anak tangga menuju ke beranda, didahului oleh Karyotomo dan istrinya, lalu bersama Ki bakak roda dia duduk di atas kursi menghadapi meja. Suami istri itu tetap berdiri di depan mereka. Hayo cepat katakan di mana sumarni berada. Sumarni ikut dengan suaminya. Kisanak, dua orang jagoan itu terbelalak dan saling pandang. Ikut suaminya. Di mana bentak Ki bakak roda tidak percaya. Kami sendiri tidak tahu. Mungkin di bawah kesungai-kesungai. Mengapa kesungai? Tanya Kiwarok petak. Terima kasih telah menonton!